Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing Oke, di pertemuan kali ini Aku akan menjawab Beberapa Kelu kesah dari Terutama Tukang Saplon Alasannya, Bang, kenapa sih Mesti dipakai manual trash Kenapa nggak pakai auto trash aja Kan pakai auto trash itu Lebih mudah Pakai auto trash itu lebih instant Pakai auto trash itu Lebih mengurangi Atau mengevensensi waktu Kenapa nggak pakai auto trash aja Kenapa mesti pakai manual trash Nah, oke Kita akan bahas seputar itu Tapi kita bisa mulai dulu Intronya dulu Intro Ya teman-teman, disini Aku akan mencoba menjawab Kelu kesah yang sudah disampaikan di awal Ya kan Disini aku sudah menyiapkan satu buah gambar Aku masukkan dulu di dalam corelnya Nah, satu gambar ini Formatnya itu bitmap Dan terlihat disini Gambarnya itu pecah-pecah Atau banyak noise-nya Ya Karena ini formatnya bukan vektor Jadi Ya, maklumlah ada pixel-pixel seperti ini Nah, kalau kita misalnya pengen mencetak di media yang besar Gitu kan Nah, kita lihat dulu Ini hanya ukurannya 8 cm Misalnya kita pengen cetak di ukuran A3 Ini media cetaknya A3 Otomatis nanti hasilnya pun kurang maksimal Noise-nya Karena sudah kecil Resolusinya kecil Kita cetak di media cetak yang besar Maka akan lebih pecah lagi Nah Kalau ada masalah seperti itu Teman-teman Pasti yang dicari adalah Ya sudah Kita tracing saja Gitu kan Kita tracing saja Supaya bisa mendapat file faktornya Gitu kan Tapi teman-teman semua Kebanyakan berpikir Ya sudah lah Pakai auto-trace saja Atau bisa pakai faktor magic Misalnya ini Pakai auto-trace Yang ada di fitur Corel Draw Teman-teman bisa lihat disini Nah, ini sudah selesai Di trace-nya Itu sangat instant Kurang dari 1 menit Bahkan cuma 10 detik untuk prosesnya Tapi Apakah Fitur auto-trace ini bisa menjamin Hasilnya akan maksimal? Aku rasa tidak teman-teman ya Teman-teman bisa lihat disini Untuk tingkat kedetailan dari Auto-trace Fitur dari Corel ini Sangat kurang gitu Jadi Lakukan garisnya Detail warnanya Bentuknya Dan lain sebagainya Itu Kurang Mungkin sekilas Kita bisa lihat dari jauh misalnya Kita lihat dari sini Sekilas antara gambar asli Dengan gambar auto-trace Itu sekilas sama Tapi Misalnya Teman-teman punya klien yang detail Si klien tersebut Melihat gitu Hasil cetak sablonnya Ternyata menggunakan auto-trace Bisa dilihat Gitu Ya kan Nah Kemudian si klien ini akan komplain Karena hasilnya kurang maksimal Itu Akibatnya ketika kita menggunakan Auto-trace Nah Bending juga Untuk teman-teman semua Yang Usahanya bergelut di dunia sablon Itu bisa Pakai manual tracing aja Atau manual trace Itu lebih maksimal teman-teman ya Daripada Auto-trace Biarkan teman-teman Membuang waktu Atau mengambil waktu Sejam sampai Tiga jam Untuk Mengerjakan satu gambar Tapi hasilnya itu maksimal Daripada teman-teman Instant Tapi projectnya itu Tidak tuntas Itu juga kan Mengurangi Nilai jual Dari Kualitas sablon teman-teman Gitu kan Nah makanya Aku tidak merekomendasikan Teman-teman Untuk menggunakan Auto-trace Atau menggunakan Fitur Auto-trace Atau quick trace Yang ada di Corel Draw Ataupun software Vector Magic Aku tidak merekomendasikan Aku lebih merekomendasikan Teman-teman Untuk sabar Tracing manual Jadi Pertama Benefit dari Tracing manual itu Dari setiap Detail garisnya itu Teman-teman Pasti Bisa maksimal Karena teman-teman Menggambar ulang Secara manual Jadi detailnya Garisnya itu Bisa Lebih maksimal Daripada yang auto Nah Aku juga sudah ada Hasil Manual trace Ya Bukan auto trace Disini File nya juga sudah vector Bisa aku copy kan aja Disini Nah Teman-teman bisa lihat Disini perbedaannya Antara Auto trace Dan Manual trace Yuk kita bedah nih Yang auto trace Yang pertama Dari segi detail Itu sangat kurang Bisa dilihat Apakah garis seperti ini Layak untuk disablon Aku rasa tidak Nah Apakah garis seperti ini Layak disablon Ya sudah pasti Karena ini Garisnya bagus gitu Karena ini garisnya Tegas Kemudian Selain dari segi garis Dari Segi bentuknya juga Nah kita bisa Lihat bagian font Disini Nah Untuk bagian font Yang pakai manual trace Teman-teman bisa lihat Kita garisi Itu lurus Tegas Dan bagus Rapi gitu Setiap sudutnya Tapi Yang menggunakan Auto trace Teman-teman bisa lihat Nah Ini tidak lurus Dan lakukannya itu Tidak rapi Ini yang pakai auto trace Sementara yang Manual trace Kalau boleh dipilih Apakah teman-teman memilih Auto Atau memilih Manual Aku rasa banyak Yang menjawab Menggunakan manual trace Nah Maka dari itu Terbentuknya channel ini Untuk mengatasi Masalah tersebut Kayak gitu Teman-teman Jadi aku sangat Tidak merekomendasikan Teman-teman Menggunakan Fitur auto trace Untuk kebutuhan Sablonnya Mending juga Teman-teman Bisa sabar Trace secara manual Nanti hasilnya pun Bisa lebih Bagus lagi Gitu Kalau kita menggunakan Tracing Secara manual Oke Bisa ditarik kesimpulan Bahwasannya Kita pengen cepat Boleh Ya Kita pengen cepat Boleh Karena tadi Kita pakai Auto trace Itu sangat cepat Sangat instant Tapi kita harus Berfikir juga Untuk kualitas Sablon kita Gitu Kualitas sablon kita Itu bisa meliputi Dari Kualitas Desain Ketika kualitas Desainnya itu Kurang rapih Seperti ini Apakah klien Akan memberikan Apresiasinya 100% Aku rasa Tidak Gitu kan Jadi Bisa ditarik Kesimpulan Bahwasannya Lebih baik Teman-teman Bersabar Dan pelajari Menggunakan Manual trace Daripada Harus auto trace Nah Misalnya nih Teman-teman Kurang gitu Kurang skill Dalam Membuat Atau Menggambar ulang Atau Manual trace Itu Teman-teman juga Bisa pakai Jasa kita Bisa pakai Jasa tukang tracing Untuk Mengatasi Masalah Teman-teman Dalam Pertracingan ini Atau Dalam Menggambar ulang ini Teman-teman juga Bisa dapatkan Kontaknya Pada link Di deskripsi Teman-teman bisa Klik link tersebut Nanti akan Masuk ke Whatsapp Dan teman-teman Bisa konsultasi Disitu Seputar Tracing Nanti kita bisa Batu Untuk Tracingnya Sehingga Nanti hasil Dari sablon Teman-teman Bisa Lebih Maksimal Oke Mungkin itu Aja dulu Yang bisa Disampaikan Di pertemuan Kali ini Terima kasih Sudah Menonton Dan sampai Bertemu Di video Selanjutnya